Pihak Pekong Tua yang menjadi ketua penyelenggara Imlek dan Capgomeh di Ketapang Tengah mempersiapkan personil yang nantinya akan menghibur masyarakat dalam acara pawai naga Naga-naga yang rencananya akan ikut dalam atraksi diantaranya dari Yayasan Dharma Bakti Yayasan Badan Pemadam Api Suprapto dan Badan Pemadam Api Ketapang Sedikitnya ada 5 naga biasa dan 1 naga jumbo yang akan ditampilkan Selain naga-naga pengurus klanteng Tua Pekong juga menyebut Bakal menunjukkan juga aksi sejumlah tatung seperti tatung yang biasa tampil di Singkawang Sementara tokoh masyarakat Ketapang Antoni Salim berharap parade Capgomeh dapat menjadi hiburan bagi seluruh masyarakat Ketapang Event Capgomeh tahun ini kita memang rencananya ada untuk ada event ya Event Capgomeh berupa pagelaran naga dan atraksi tatung Itu dimana Pak? Untuk wilayah di Kabupaten Ketapang di kota-kota Maksudnya di sekutaran kota ya? Iya, sekutaran kota Tia Tapawang Oke Jadi untuk tahun ini dari Yayasan Tridharma ada 2 naga ya Satu naga itu besar ukurannya jumbo Itu rencananya akan kita arak di malam pawai karnafal Capgomeh Ya, jadi pada puncaknya festival budaya maupun karnafal budaya ini puncaknya itu pada malam Capgomeh Nah kami mengundang seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang agar bisa menyaksikan langsung Kita akan pawai atau pawai budaya di seputaran protokol jalan Ketapang Nah kami berharap masyarakat dapat melihatnya secara langsung dan yang terpenting harus menjaga ketetipan Kemberian Imlek dan Capgomeh di Ketapang diharapkan panitia dapat turut dirasakan oleh semua pihak dan menjadi milik semua suku Sebagai satu kesatuan untuk menjaga kekayaan budaya bangsa Dari Ketapang, Yulizar memberi tekan Dari Ketapang, Yulizar memberi tekan